dan oke halo guys balik lagi sama gua Bayu di channel lords bantai Nah jadi gimana nih kalian kabarnya nih Aduh gua lama banget enggak putih semoga kalian enggak kangen sama video gua ya kan gila bro bro mudik macet bener ya ini aja baru pulangnya tadi pagi nih ini tanggal 8 8 kan tadi pagi gue baru pulang kalau kalian nontonnya selain tanggal 8 berarti udah kemarin gua pulang gitu dan oke di video ini gua mau ngasih toko kalian bahwa gue itu udah mau migrasi nih cuy gue mau migrasi ke Kingdom 1045 cuy jadi kalau kalian punya akun di Kingdom muda bisa itu kan eh dibawa ke 1045 gitu nanti kita barbarkan gitu tujuan gua migrasi itu buat Barbar aja gitu nggak ada niatan buat ambil markas atau apa gitu tapi kalau gua berubah pikiran sih bisa gua kuasain markas gitu tapi butuh filler banyak sih itu juga ya mungkin kalau kalian punya akun silahkan dibawa ke 1045 ya kan kita barbarkan disana bareng-bareng tahu dan oke bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa like comment and share ya kan sebanyak-banyaknya biar gua makin semangat juga gitu kan biar dapet uid gitu kan biar bisa gesek aaa ya gua nggak mau nafik ya YouTube juga dapet duit sih tapi enggak banyak sih ya yang penting kalian enjoy aja lah nonton gitu kan gua ngehibur kalian juga selain ngehibur juga dapet untung gitu dapet pahala maksudnya dan oke di sini gua udah migrasi cuy apa gimana mau langsung konten Barbar apa gimana nih nih kalau konten cuma migrasi doang sih nggak perlu gua upload kelihat dah ya udah deh kita langsung ke konten barbarnya cuy gua gua tuh ketik konten Barbar ini tuh ke orang saya deng gitu gua war kagak gua record gitu enggak tahu kenapa lagi males aja posisinya tapi pas gue di rally langsung gua record gitu ya kan kapan lagi kan di rally KD baru gitu Wow nanti judulnya Bayu PN di rally gadget bol cuy yo kalian enjoy aja nikmatin videonya disini gua sambil ngomong ngomong aja gitu kan biar kalian ngerti gitu warnanya itu gimana gitu ilmu yang harus diterapin itu gimana ilmu yang kalian dapet tuh apa gitu kan jadi gue juga harus tanggung jawab atas video ini juga gitu kan yoi so disini gua lagi di rally cuy gila gua lagi enak-enak bakar cuy ini pas hari-hari lebaran sih kalau nggak salah 3 Mei gitu lebaran-lebaran Barbar kan gila gila siapa tuh gua lah disini layar gua kebalik cuy gila anjir nah oke sekarang layarnya udah nggak kebalik cuy dan sekarang gua di di rally cuy gila lu di rally by Oke gua udah tahu anjay hehehe gue disini mau nyoba nahan ya siapa tahu ya kan kita bisa menahan rally dari klan PEX kalau dibaca kurang sopan pek gitu kan pek apa sih aja ya ya udah disini gua mau mintaren gua mau nahan nahan gitu kalau kuat ya gua tahan kalau kagak yaudah aman nitrog gitu prinsip gua begitu kuat bahan kagak kuat sil kalau enggak kabur disini gue masih santai-santai aja ya karena ya mereka fili filir fil filer nah filer mereka juga enggak terlalu banyak ya ya jadi ya sans aja gitu tuh yang ngisi juga ya Mac Mac 40 M 30 M gitu kan sini gua cepetin aja kali ya sampai ke apa tuh rally jalannya gitu kan biar kalian tahu apa ilmu yang gua dapet gitu apa ya ilmu yang kalian dapet juga gitu kan kita belajar bareng-bareng gitu cuy nah gua mau ngambil hero nya gini anak dulu ya kan biar babonya tambah panas gitu kan tambah panas guys kita panas-panasin dia cuy yoi ya guys sempet guys sempet jasih gemet-gemet kita aja gua kalau bikin konten sambil ngomong gini bisa kagak jelas udah udah ada BTW sorry ya kalau kalian nonton baru gua ya gue emang gini kalau bikin video masal cepat-ceplos aja lah ya gua maaf adanya gitu cuy kalau gua gini yaudah gini gitu kan ya mau gimana gitu ya gua paling gas enggak enggak bisa bikin karakter-karakter gitu kayak youtuber lain itu jadi gua ya ya udahlah apa-apa adanya gua aja gitu nah disini gua udah ambil hero nya dan langsung aja gua skip ya guys ya langsung kita meluncur ke rally nya cuy nah oke di sini ini rally nya udah mau jalan guys ya dan gua lihat dulu komposisinya 645.000 pasukan dengan mix komposisinya mix ya guys ya tapi banyak di kava banyak di info juga dan disini gua itu salahnya itu gua minta rain di awal cuy disini kan mereka juga cepet-cepet mau ngerin gua gitu biar gua nggak terlalu banyak rugi juga gitu dan disini gua minta rain kava dan gua lihat lagi di tempatnya itu kava mereka juga banyak gitu ya Infantri mereka di jadi kalau temen gua rain kava itu juga percuma gitu kan tempatnya juga cuma dikit doang sama berarti ya kita nabrak kava kava gitu cuy dan sini gua minta pemanah tapi ya udahlah udah disepit juga jadi ya kagak jadi ya udah gue main ruas di pasak kava aja gitu kan biar nggak terlalu lugi nah ini komposisi gua dan disepit sama temen gua ya temen gua udah nggak baca chat itu fokus ngesepit yang penting ngesepit ngerin gitu kan nah ini komposisinya cuy aslinya ini bisa ini gua serang apa tuh gua dev full-rank gitu kan gua tadi kan salah minta bantuan gitu salah minta rain gitu jadi ya ya udahlah kita pakai atk pasukan biar makin kuat pasukan kita dan pasak juga udah pas giri juga gira apa itu enggak tahu lah pokoknya nahan jebrat jedor jedes duar kagak kebakar tapi ya soya lumayan 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 lah daging gitu kan 9 juta Mike tapi kalau gua tadi ring gitu kan pas dia kan pakai pasak pasak ini pasak-pasak berjarak jadi kalau gua full-rank gitu kan pakai ruas ring jadi ya menang gua otomatis mereka lebih banyak rugi gitu cuy ya itu sih jadi ya kalian harus pelajarannya kalian harus merhatiin bener-bener musuh nyerangnya gimana kalian harus counter pakai apa itu kalian juga harus ngerti cuy jadi biar nggak bingung gitu gua aja yang udah lama pengalaman war ya gua bukan sombong apa gimana emang gua udah dari dulu war-war gini tapi sering-sering aja salah salah ruas salah salah pasak gitu kan ya sama juga game gitu kan ada menang ada kalah juga jadi ya nikmatin aja gitu cuy jadi ya so enjoy in game yoi Oh iya ini untuk ilmu pengetahuan tentang war kalian agar lebih luas nah ini fungsinya Ren itu apa sih nah fungsinya Ren itu biar pasukan kita itu enggak terlalu rugi besar cuy karena misalnya kita di Ren Kava nih ya kan kita pakai ruas Kava juga jadi Kava temen kita itu ada yang masuk rumah sakit juga jadi enggak sepenuhnya pasukan kita doang yang masuk rumah sakit dan meninggal cuy jadi pasukan temen kita juga ngebantu agar kita tidak rugi cuy dan kita juga lebih kuat juga gitu misalnya musuhnya nyerang full info gitu kan kita pakai ruas Kava terus di Ren temen kita pakai Kava Nah itu otomatis pasukan kita nambahkan ya jadi dibantu sama temen kita jadi lebih kuat cuy jadi kalau semisalnya musuhnya nyerang Ren gitu kan kita eh pakai ruas Kava temen kita Ren Kava itu kan otomatis musuhnya menang karena kita juga rugi karena itu ruginya itu dibagi jadi dua jadi teman kita rugi kita rugi gitu jadi di rugi di kita itu ya 50-50 lah sama-sama ruginya sama temen kita jadi kita itu enggak terlalu besar ruginya jadi gitu cuy semoga kalian paham lah atas penjelasan saya ini ya kan ya walaupun enggak terlalu jelas tapi ya yang penting bisa ngejelasin gitu kan semoga kalian paham cuy dan oke ya mungkin sekian dulu video dari gua gua bayu dari channel lorz bantai jen cabut dulu dan terima kasih bagi yang udah nonton see you next video gua bayu gua cabut bye bye ini temen gua dibakar kocak deh untung trop nyaman kalau kagak bisa habis anjir aduh yang mau barbar silahkan dah ke 1045 gua tunggu kalian dateng kalau enggak dateng ya udah mending gua barbar sendiri aja ya kan kalau mau join ke klien gua silahkan aja mail R4 R5 nya gua sendiri dan silahkan join aja gabung kalau emang banyak yang gabung nanti bisa nih kita main rally-rally gitu kan kita bakar-bakarin Vietnam kita bakar-bakarin China kalau ada gitu dan ya udahlah mungkin sekian dulu video dari gua gua bayu cabut dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh